Poli Walimandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah serta tak lupa untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Pada kesempatan ini, Rabu 5 Agustus 2020 kami kembali menyampaikan update informasi perkembangan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Poli Walimandar sebagai berikut Untuk kasus terbaru, bertambah 4 kasus positif COVID-19 diantaranya sebagai berikut Yang pertama, Nyonya MM, 28 tahun, Kelurahan Selewatang, Pekerjaan Bidan diwaya kontak dengan kasus konfirmasi sebelumnya atas nama SK Suami Dua, Nyonya AM, 20 tahun, Kelurahan Matakali, Ibu Rumah Tangga Tiga, Nona Enset, 4 tahun, Kelurahan Selewatang, diwaya kontak dengan kasus konfirmasi sebelumnya yang merupakan orang tua dari yang bersangkutan inisial SK dan MM Empat, Nyonya HS, 71 tahun, Kecematan Binuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Secara keseluruhan, hingga saat ini, total positif COVID-19 sebanyak 89 kasus Tiga diantaranya meninggal dunia Sembuh, 44 kasus Dalam proses perawatan, 42 kasus Dengan rincian Isolasi mandiri, sebanyak 14 kasus Perawatan Rumah Sakit Peratama Wondamulio, 16 kasus Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Wali, sebanyak 11 kasus Perawatan Rumah Sakit dari Makassar, sebanyak 1 kasus Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Dan antas informasi perkembangan COVID-19 ini Kami kembali menghimbau untuk tetap waspada Serta senantiasa untuk mematuhi protokol kesehatan Bersama, kita jaga penyebaran COVID-19 yang lebih luas Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua Wabilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poli Walimandar TV, media informatif pembangunan daerah